Intro Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media, terus saja saya mendapat kehormatan, menyampaikan beberapa pemikiran tentang masa depan kita, maka kita harus ambil di hadapan wali kota seluruh Indonesia. Jadi, terima kasih, Tuan Apeksi, kemudian wali kota Gubernur, dan wali kota Gubernur Selayusul Selatan, wali kota Makassar sebagai kawan rumah. Terima kasih. Dan mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara. Ya, saya kira ini suatu langkah yang bagus ya, jadi melaksanakan rakernas pada pemikiran yang jelas, pada usul-usul yang jelas, pemikiran strategis, ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan serahkan kepada tim kajian yang membantu saya, kita olah, kita diskusikan, dan kita ambil yang bagus-bagus sebagai rencana-rencana kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, terkait dengan himbawan tadi, untuk estetika kota, Pak, yang iklan-iklan tadi mesti dikurangi, dan juga piloks-piloks itu, Pak, boleh dihimbau kembali? Ya, jadi saya melihat Indonesia itu sangat cantik. Indonesia itu sangat indah. Semua orang datang ke kita untuk pariwisata, tapi ya, dunia modern, melihat perkembangan di luar, kadang-kadang, anak-anak muda kita ikut-ikut, piloks-piloks, saya bikin, jadi ini yang harus kita atasi bersama. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi para wali kota mungkin berpikir, para guru-guru yakinkan, kota ini kan milik rakyat. Kota milik rakyat, kota harus jadi kebanggaan rakyat, dan kota itu harus indah, harus cantik. Sekarang demikian. Izin, Pak, terkait pembangunan IKN, tadi Pak Adis sama Pak Ganyang sudah sampaikan pendapatnya terkait pembangunan IKN. Bagaimana dengan Pak IKN? IKN Nusantara, Pak. Oh, ya pembangunan IKN kan sudah menjadi pembangunan yang. Ya, kita akan selesaikan. Apa lagi? Sudah? Saya punya tim kajian. Saya punya tim kajian, yang bekerja bantu saya. Jadi kita akan, kita akan seliti, kita akan kaji, dan kita bahas. Ya. Jangan pasangannya, nanti ada waktunya. Ya, ya, ya. Oke, ya, udah? Mike, Mike, Bukan. Jadi, Menprocumat Fes berusaha untuk menjelaskan kepada IMF betapa pentingnya hilirisasi itu untuk bangsa Indonesia. Bapak-bangsa Indonesia, kita ingin menikmati dong nilai tambah dari aset-aset kita. Ini kekayaan baktum Indonesia. Jadi, Menprocumat Fes berusaha untuk menjelaskan dan menyakitkan IMF. Pak, bagaimana pendangannya terkait rekenas apeksi di Bapak-bangsa? Bagaimana terkait pelaksanaan rekenas apeksi di Makassar, Pak? Saya kira bagus sekali. Luar biasa. Ini pertama kali saya diundang oleh apeksi. Tapi saya lihat luar biasa. Ada unsur bineka tunggal ikan, ada unsur optimisme anak-anak muda diajak. Jadi, tidak hanya balik kota yang berrakenas, tapi mereka mengajak perwakilan anak-anak muda yang berprestasi yang kreatif salah. Jadi, saya kira ini saya kira sesuatu yang membanggakan. Sangat membanggakan dan mudah-mudahan semua organisasi akan seperti itu. Bahwa kita ini menghadapi masa depan harus optimis, harus penuh keyakinan, penuh percaya diri, penuh kegembiraan. Kita harus yakin bahwa kita negara yang kuat, negara besar, dan kreatifitas itu akan muncul. Jadi, saya akan topi, saya salut dengan apeksi, tuan rumah, penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah kota Makassar yang saya kira sukses saya hadir sepintas, tapi saya berasa, saya merasa aura marwah optimisme. Wali kota ini datang dari mana-mana, latar belakang mana-mana, partai berbeda-beda, tapi satu, kita harus satu tujuan, yaitu mengabdi untuk rakyat Indonesia, untuk Indonesia terus maju Indonesia menjadi negara makmur. Saya kira itu, presa ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.